Halo Besti, gimana kabarnya? Kali ini aku mau rekomendasiin nih ke kalian, wisata alam gratis di daerah Yogyakarta. Nongkrong sambil main air, seru kali ya? Penasaran kayak gimana? Tontonin video ini sampe habis ya, jangan di skip. Let's go! Pertama kali nih aku dan suami ke daerah Yogyakarta. Daerah ini emang nangenin banget ya dan pastinya pengen balik lagi kesini. Kalian pasti setuju deh dengan aku. Oh iya, aku mau ngajakin kalian wisata alam gratis nih di daerah Yogyakarta. Selain tempatnya yang asik buat nongkrong, disini kalian juga bisa loh sambil main angir di sungai. Namanya adalah Ledok Sambi di daerah Kaliurang, Yogyakarta. Tepatnya di jalan Kaliurang, kilometer 19,2, Pakem, Binangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Saat menuju ke Ledok Sambi ini, kemarin kita andelin banget Google Maps nih Besti. Jadi langsung kita arahin aja nih ke Ledok Sambi. Gak sulit kok menemukan lokasi wisata Ledok Sambi ini. Nah kita melewati jalan Kaliurang nih Besti. Di sepanjang jalan ini banyak banget wisata alam dan tempat nongkrong kekinian yang lagi viral di TikTok. Seperti The Warung of Remington ini, Kopi Klotok dan wisata Merapi. Sayang banget nih kemarin kita gak coba kesini. Selain itu, Kaliurang ini terkenal banget dengan keindahan alamnya. Kalian bisa lihat kan masih banyak sawah dan pepohonan hijau menyejukkan mata. Saat kalian melihat pelang ini, kalian langsung aja nih belok kanan Besti. Dari sini masih agak lumayan jauh ya ke dalam jalannya. Jalanannya masih belum halus penuhnya ya, jadi masih banyak batu dan kerikil. Nah setelah mentok, kalian ambil kiri ya, lurus aja. Lalu setelah ada jalan cabang, kalian ambil yang ke kanan. Arah ini sama kayak kalau kalian mau naik jeep Merapi. Jalan masuk ini tuh satu arah ya Besti. Tapi karena minimnya petunjuk arah, jadinya banyak mobil yang keluar lewat jalur masuk ini. Jadi kalian hati-hati ya saat papasan dengan mobil lainnya. Sampai kita Besti di Ledok Sambi. Masuk sini kalian akan langsung masuk ke dalam parkirannya ya. Sebelah kiri yang ada bangunannya merupakan parkiran motor. Untuk mobil tinggal lurus aja. Parkirannya luas banget nih Besti, jadi kalian gak usah khawatir. Mobil di sini tuh muat hingga 20 mobil. Untuk parkiran motornya juga aman nih, karena ada di dalam bangunan beratap. Untuk parkirannya berbayar di muka ya Besti. Untuk mobil 5.000 rupiah, sedangkan untuk minibus 15.000. Untuk motor 2.000 ya Besti. Nah, ini merupakan jalanan akses menuju kewisatanya Besti. Wisata ke sini tidak berbayar ya. Tapi pengelola menyediakan kotak kontribusi sukarela nih. Jadi kalian bisa isi berapa aja seikhlasnya kalian. Menuju ke sini, kalian harus menuruni beberapa anak tangga yang lumayan curam. Karena lokasi wisatanya tuh berada di bawah. Jangan lupa ya Besti, kalau ke area wisata tetep nih patuhi protokol kesehatan. Selalu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Biar kita semua tetap aman. Di sini kalian juga harus scan peduli lindungi ya. Dan di sini juga disediakan area untuk cuci tangan. Untuk kalian yang ingin jajan tradisional khas kaliurang, kalian bisa beli di atas sini ya Besti. Namanya jadah tempe. Ini enak banget loh Besti. Kemarin aku cobain, tapi gak kesyut nih saking enaknya. Oh iya Besti, kalau kalian ke sini dilarang ya membawa makanan dan minuman dari luar. Kalau kalian mager turun tangga, kalian bisa nih naikin Flying Fox dengan biaya 25 ribu per orang. Dengan BB maksimal 110 kilo ya. Line Flying Fox ini berada di tiga titik ya Besti. Dari pos pertama ini kalian turun ke pos kedua. Lalu turun lagi menuju ke pos tiga yang berada tepat di bawah tangga masuk atau keluar. Yuk kita turun Besti. Tanggahnya dibuat sealami mungkin nih Besti menggunakan bebatuan. Buat kalian yang bawa orang tua atau anak bayi, di sini gak ramah ya untuk kursi roda, difabel ataupun kereta bayi. Pastikan juga kalian menggunakan alas kaki yang nyaman. Sebenernya lodok sambi ini awalnya hanyalah warung kopi yang dibuat dengan konsep pitnik ala-ala. Tapi lama-kelamaan berkembang nih jadi wisata alam, menikmati area hijau persawahan dan aliran sungai. Ini dia nih lokasi warung kopinya ya. Di sebelah warung ini ada terapi ikan nih Besti. Kalian bisa sepuasnya nih ke sini dengan membayar Rp 5.000 saja yang uangnya dan kembaliannya diambil langsung di dalam kotak ya. Jam buka lodok sambi ini mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore ya Besti. Untuk pemesanan makannya kalian bisa ke kopi lodok ini. Banyak aneka makanan di sini. Pengelola bekerjasama dengan warga setempat juga menyediakan berbagai makanan dan minuman dengan harga yang relatif terjangkau. Nah ini dia nih menu yang ada di sini Besti. Kalian bisa pause ya untuk tahu detailnya. Nah ini merupakan area semi indoor yang disediakan untuk duduk-duduk menikmati hidangan. Ada baby chair juga nih Besti buat kalian yang bawa anak-anak. Di kopi lodok ini juga menyediakan aneka makanan ringan, minuman kemasan dan peralatan mandi atau berenang bagi kalian yang gak membawa dari rumah. Jam buka pemesanan di sini mulai dari jam 9 sampai dengan jam setengah 5 ya Besti. Untuk sistem pembayarannya di sini bisa menggunakan cash, debit BCA atau QRIS BRI ya. Jadi aman nih kalau kalian gak punya uang cash. Fasilitas yang ada di ledok Sambi ini juga lumayan lengkap loh Besti. Di sini disediakan tikar dan ban. Untuk tikarnya kalian bebas pinjam nih seharian dengan syarat dikembalikan lagi ya ke tempat asalnya. Bayarnya pun seikhlasnya kalian. Jadi gak perlu repot bawa-bawa dari rumah nih. Untuk ban driver ini kalian hanya perlu sewa sebesar 10 ribu seharian penuh. Tapi setelah pakai dikembalikan lagi ya ke sini. Di sebelah penyewaan ban ada toilet yang bisa kalian pakai ya. Toiletnya masih ala kadarnya nih Besti. Untuk WC-nya hanya terdapat di dua bilik ya. Sedangkan bilik lainnya hanya bisa kalian pergunakan untuk buang air kecil dan bilasan sehabis main air. Ini merupakan kran untuk kalian bisa ambil wudu nih Besti. Letaknya ada di belakang WC ya. Musola di sini terdapat di sebelah kiri dari penyewaan ban. Di dalamnya terdapat sajadah, sarung, dan mukena. Tapi karena masih pandemi pastikan kalian tetap membawa peralatan sholat masing-masing dari rumah ya. Area Lodok Sambi ini terbentang jauh sepanjang aliran sungai nih Besti. Kalian bisa menikmati makanan yang kalian pesan dengan beberapa cara nih. Ada yang duduk di meja dan kursi yang disediakan di beberapa spot dekat dengan kopi Lodok. Atau kalian bisa berada di gazebo ini sambil mengeluarkan kar. Kalau kalian pilih di gazebo beratap ini, kalian bisa menikmati pemandangan sawah yang sedang bersemi. Area selanjutnya yang bisa kalian pilih adalah area dengan tenda-tenda yang bisa kalian pakai nih. Jadi kalau hujan, kalian gak takut kebasahan. Tenda yang tersedia di sini ada dua macam ya Besti. Full tertutup dan semi terbuka. Yang asik sih menurut aku, gelar tikar dekat dengan aliran sungai. Jadi sehabis menikmati makanan, kalian bisa langsung cari spot nih. Buat isi feed Instagram kalian deh. Kalau di sini aku pilih tenda dengan semi terbuka nih Besti. Karena kemarin sedikit mendung. Menu makanan yang kami pesan adalah indomie rebus dengan telur, pisang goreng, kentang goreng mixosis, dan pastinya minumannya teh manis hangat. Untuk cemilannya kripik singkong nih Besti. Untuk rasa makanannya standar ya Besti dan dingin untuk gorengannya. Tapi untuk harga terjangkau sekali nih untuk tempat wisata seperti ini. Kami makan berdua aja, habisnya kurang dari 100 ribu. Nah setelah kenyang, kita main air di sungai yuk. Sungainya tidak terlalu lebar ya Besti. Aliran airnya juga tidak terlalu deras nih. Mungkin karena ini masih masuk musim kemarau. Kabarnya kalau debit airnya banyak, kalian bisa river lho di aliran sungai ini. Makanya di sini menyewakan ban. Batu-batunya agak sedikit tajam dan licin ya Besti. Jadi pastikan kalau kalian masuk ke airnya, kalian harus hati-hati ya. Banyak yang datang ke sini dengan Besti-Bestinya nih. Keluarganya bahkan sama laptopnya. Jadi healing sambil kerja asik juga lho. Di ujung area sungai ini terdapat fasilitas outbound yang bisa disewakan untuk gathering. Ada juga area bermain pinball dan juga area bermain panahan. Nah di ledok sambil ini juga kalian bisa camping lho. Kita bisa sewa lahannya aja atau sekalian tendaannya lho Besti. Nih berikut press listnya. Aku kasih ya. Gimana Besti? Seru kan review kita di wisata alam ledok sambil Yogyakarta ini? Nantikan video kita selanjutnya ya. Karena setelah ini kita akan review penginapan di daerah Yogyakarta nih. Jangan lupa Besti, ikuti perjalanan kami ya. Melalui Youtube, Instagram, dan TikTok Big Couple Travelling. Biar kalian selalu update dan gak ketinggalan info-info staycation dari kita. And see you in my next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax